Halo Cubers, berjumpa lagi dengan saya, Bebe Cuber Oke jadi di video kali ini, aku akan ajarin kalian cara ngerakit 4x4 Oke jadi pertama-tama, cara ngerakit 4x4 tuh mungkin setiap orang beda-beda Tapi juga ada yang sama, dan ini aku buat video cara ngerakit 4x4 Cara aku sendiri, jadi mungkin kalau kalian pengen ikutin boleh juga Oke jadi biasanya 4x4 tuh ada gini, corner Terus ada edge, ada core-nya juga pasti Terus ada inner piece kayak gini Tiap rubik kayaknya pada umumnya sih, isi inner piece-nya kurang lebih kayak gini sih Walaupun nggak sama banget By the way ini yang aku pakai rubik-nya wukwe, kiwukwe Terus ini ada yang di centernya itu Oke jadi biasanya aku ngerakit 3x4 tuh layer by layer Jadi per layer aku ngerakitnya, assemble-nya Oke langsung aja Oke jadi pertama-tama aku pasang ini-nya dulu Apa namanya? Center-nya Spring-nya dulu Baru bautnya Baru bautnya Oke jadi selanjutnya first layer Jadi biasanya aku pasang inner piece Inner piece-nya dulu Jadi dia tuh bakal pasang kayak gini nanti Ini yang kalian buat Biar dia kayak gini Oke lanjut lagi satu disini buat Biar ada 4 Biar ada 4 Oke jadi kalian buat seperti ini 4 4 kayak gini dulu pasang inner piece-nya Oke jadi untuk cara memasang inner piece-nya ini Kalau untuk aku sendiri aku pasang inner piece-nya yang ini dulu Terus aku pasang ini Dipegang dua-duanya seperti itu Terus dipasang sisanya yang satu ini Ya memang susah sih Tapi ya begitulah tantangannya untuk memasang 4x4 Oke lanjut Jadi sekarang Asang center Setelah itu edge Baru corner Center-nya dulu Kayak gini Tinggal dipasang aja Sudah gampang Oh ya dan satu lagi Pastikan kalian memasang 4x4-nya itu dengan warna yang benar ya Untuk pemasangan edge-nya juga gampang Tinggal seperti ini aja Sudah dipasang Lalu sekarang corner-nya Oke jadi seperti itu Dan ya first layer sudah jadi Lanjut ke second layer Oke jadi untuk second layer Dipasang dulu center-nya Center Misalnya ini warna merah berarti Dua center disini dipasang dulu Disini misalnya hijau Berarti dua center disini Pasang dulu Cara masingnya juga gampang banget Ini tinggal seperti ini aja Gampang Oke terus ke edge-nya Dipasang Dan layer kedua sudah jadi Satu dua Oke Terus Sekarang Baru masang inner piece-nya Inner piece di keempat ini Oke untuk pemasangannya Pasang inner piece yang tengahnya dulu Pasang seperti ini Baru kalian pasang inner piece yang kecil ini Pasang disini Satu dua Ini sudah terpasang Seperti ini Oke lanjut setelah itu Pasang keempat inner piece Satu dua Tiga Empat Cara masangnya juga kurang lebih sama Kayak yang pertama Cuma Disini lebih Gampang Tidak sesusah yang pertama Aku biasanya Pasang inner piece yang kecil ini dulu Ditaruh seperti ini Terus pasang inner piece Yang di tengah Lalu pasang inner piece lagi satu Yang seperti ini Di atas Oke Sudah Jadi seperti ini Jadi lanjut Layar ketiga Jadi pertama Pasang Center-nya dulu Terus edge-nya Cara masangnya juga gampang Seperti itu Gampang Dan layer ketiga Dan layer ketiga sudah jadi Mantap Kita tinggal layer Yang terakhir Jadi layer keempat nih Pertama-tama Kalian pasang center piece-nya dulu Center Kemudian corner Baru edge-nya Pasang center-nya juga gampang banget Oke sekarang Pasang corner-nya Jadi pasang corner ini Agak hati-hati Takutnya kan Misalnya Kalau terlalu keras Memasukkannya itu Bisa patah Aku belum pernah patah sih Tapi ya hati-hati aja Nah ini sudah Pasang Terus lanjut ke edge-nya Ingat ya hati-hati Malah kan takut patah Nah walaupun Aku pernah dapat patah juga Tapi hati-hati Dan ya Sudah jadi Sekarang tinggal di setup aja Ya oke Mungkin sekian aja Untuk video kali ini Video tutorial kali ini Dan misalnya Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa Comment di bawah Atau kalian bisa juga DM aku Di instagram Oke guys Sekian dulu video pada kali ini Seperti biasa Thanks for watching And always cubing Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax